Saya ngomong, ya Allah, ini tak kena anakku kaya suatu kususu. Lek, gak tak kena, ini aku gak bakti karena orang tua ku. Ini coba apa menegusi Allah, saya bilang. Saya mengambil kebijakan terkait pembangunan saluran di semua kampung. Ada banyak warga sekarang, wah kampung ku banjir. Saya mulai kecil, sampai saya jadi wali kota. Kampung saya, itu kalau banjir satu lutut di atas. Hampir sepinggang. Nomor telepon saya ini saya sebarkan, mas. Jadi semua orang Surabaya ini tahu. Tapi tidak semuanya memang saya balas ya. Tapi langsung saya eksekusi. Kantor dinas, ketamatan, keluruan, dan kantor dinas itu ada monitor, mas. Monitor itu yang menunjukkan penyerapan berapa, PAD masuk berapa, kontrak kinerjanya berapa persen. Itu kelihatan semua. Termasuk penganan stunting, itu kelihatan semua. Orang bisa lihat. Kalaupun saya nanti masa tugas saya berakhir, wali kota yang baru itu akan mengganti ini. Ntek diambil masyarakat, mas. Apa kabar Pak Eri? Alhamdulillah sehat, mas. Alhamdulillah sehat. Maaf ya, Pak. Ini pakai baju pink, mohon maaf saya. Hitam saya nggak pede Pak pakai baju pink, Pak. Ini baju pink ini memperingati haribu. Tadi acaranya di pemerintah kota. Saya pakai baju pink. Karena warna kesayangan ibu-ibu kan pink. Tapi ternyata pakai baju pink, kata ibu-ibu, ganteng juga kok mas. Aduh, iya, iya, iya. Tapi sebenarnya juga nggak pede awalnya. Tapi banyak yang semangatin ya Pak, ibu-ibu Surabaya nih khususnya nih. Kalau Anda tadi ketemu sama ibu-ibu Surabaya, apa Pak yang mereka sampaikan Pak? Ya banyak-banyak yang disampaikan ya. Pak, kegiatannya ternyata Surabaya sekarang banyak melibatkan ibu-ibu ya gitu. Jadi ada rasa, karena saya selalu sampaikan kekuatan kita ini adalah di seorang ibu. Seorang ibu ini luar biasa. Karena kota ini akan bisa jadi luar biasa kalau keluarganya Sakinamawadawarrohmah. Tapi keluarga Sakinamawadawarrohmah itu tergantung lebih banyak kepada ibunya. Apakah ibunya lebih dekat ya sama putra-putrinya ya, sama anak. Jadi anak ini punya akhlak yang bagus. Anak ini memiliki keberanian atau tidak itu karena sentuhan kaisa yang seorang ibu. Dan yang terpenting adalah doa ibu itu pasti dijabah oleh Gusti Allah, Tuhan Yang Mayasa. Karena dibawa telapak kaki seorang ibu itu adalah surga. Jadi wanita adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau tadi Anda juga sempat menyinggung soal keluarga nih Pak, singkat di depan tadi. Memang Anda itu di keluarga itu dulu, di masa kecilnya itu seperti apa sih Pak? Kayak gimana sih ceritanya itu? Ini cerita mas ya. Jadi saya itu begitu tawaduknya kepada umi dan nabah saya. Jadi saya lahir dari, bukan dari kalangan yang mampu ya. Bukan orang yang kaya tidak. Karena ayah saya itu adalah pegawai negeri yang golongan dua pada waktu beliau masuk. Abah saya pegawai negeri. Ketika saya lahir, saya di dewa besar di Kawatan. Tapi ketika saya sudah menginjak anak-anak, rumah saya di gedung tarukan Gang 7A. Oh yang sempit itu. Jadi gang ini adalah gangnya sempit. Di situ hanya bisa masuk satu motor. Kalau ada jalan dua motor, satunya harus pindah dulu. Agar salibannya bisa. Dan itu harus dituntun mas. Jadi rumah saya sekecil itu. Ya setelah saya dewasa, setelah saya sampai kelas 2 SD. Ayah saya itu, abah saya pindah ke Ketintang. Ketintang itu dulu adalah tempat buangannya jin atau tempat buangannya bayi kayak begitu. Gak ada orang yang mau di Ketintang. Berarti belum, oke belum seramai sekarang, belum semahal sekarang itu belum Pak ya? Ketintang dulu itu sawah semua. Jadi kalau pagi, siang itu, itu ada kerbo yang mandi di depan rumah saya. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 83. Wah 83-84. Tinggal di sana. Tetangga saya cuma tiga. Karena selainnya itu sawah. Nah berlambangnya waktu, akhirnya jadilah Ketintang itu menjadi tempat yang seperti hari ini yang mahal. Dulu tidak seperti itu, cuma perumahan-perumahan sekarang. Disitulah. Tetapi ada cerita yang saya ingat betul adalah ketika orang tua ini, ibu saya, terutama umum saya, selalu ketika beliau itu sholat ngaji, setelah sholat, dia akan menyampaikan ke putra-putrinya ya. Jadi kalau jadi anak, itu harus berbakti, harus tawaduk, jadi biar nanti kehidupannya seperti ini. Ketika besok akan diberikan, Gusti Allah mungkin rahmat menjadi orang yang baik, maka tolonglah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi peran ibu itu sangat luar biasa. Dan itulah yang membuat saya memiliki karakter-karakter yang saya punya hari ini. Yang saya ingat betul adalah ketika SMA, ketika mahasiswa ya, SMA Bapak sudah sakit Abah. Tapi pada waktu saya kuliah, serangan jantung yang pertama, Abah masuk di rumah sakit, saya masih memiliki adik dan seorang kakak. Saya tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Orang tua saya, membantu Abah saya. Akhirnya saya jual kambing, saya jual gula. Anak SMA jual kambing, jual gula. Terus habis itu pada waktu kuliah saya jadi jual alat-alat kesehatan, saya sampai dosir-dosir dokter. Jadi kehidupan saya sudah keras memang sejak awal. Disitulah saya membantu orang tua saya bagaimana menghidupi keluarga saya dengan adik dan kakak saya dan membantu orang tua saya. Dan disitu yang saya ingat betul adalah bagaimana saya dengan adik itu tidak pernah terpisahkan. Keluarga kami punya diberikan kusya Allah ya, cobaan. Adik itu mulai SMP sampai hari ini, ada diberikan kusya Allah itu cobaan di matanya. Ada penyakit gitu, glukoma. Sehingga saya pada waktu mulai SMA itu antar jemput adik SMP. Sampai adik saya kuliah. Bahkan waktu saya kuliah pun di samping saya jual kambing, jual semuanya lah. Sampai jadi detailer obat. Itu waktu saya, saya tentukan. Jangan sampai mengganggu waktunya adik pulang. Saya harus jemput. Karena apa? Dia tidak bisa pulang naik BEMU. Karena kan terbatas dengan matanya. Saya harus jemput. Saya harus jemput. Jadi waktu sampai kuliah pun saya jemput. Jadi waktu saya terbuang begitu. Tapi disitulah saya merasakan, Ya Allah, keluarga yang kuat ini akan bisa membentuk karakter-karakter putra-putrinya. Sehingga apa yang saya rasakan ketika saya tidak memiliki uang, saya harus jual kambing. Saya harus jual beras. Dan sampai jadi detailer. Itu saya rasakan betul susahnya. Sehingga pada waktu hari ini saya menjadi wali kota Surabaya, maka kebijakan-kebijakan yang saya ambil adalah pengalaman dari hidup saya. Semua tadi yang paling Anda rasakan berat, apakah semuanya berat? Atau ada salah satu yang pengalaman hidup Anda waktu? Saya rasakan semua berat, Mas. Karena masa muda saya sudah terambil ya. Dengan ketika saya harus bekerja, menghidupi keluarga, membantu adik saya, antar jemput adik saya yang sakit, juga membantu keluarga, dan tetap sekolah harus tetap berhasil begitu ya. Terambil itu gimana, Pak? Masa muda terambil itu? Pada waktu anak muda-muda yang sekarang harus, yang sering bermain dengan temannya. Terus setelah itu dia juga harus, masih bisa bermain, masih bisa kumpul. Tapi saya juga harus berbagi dengan, saya harus mendapatkan uang. Untuk kehidupan, kehidupan saya sendiri dan kehidupan keluarga. Dan disitulah saya mengambil sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya merasakan, Ya Allah, saya kira-kira saya jadi wali kota, Mas. Jangan sampai yang saya rasakan dari ini, yang saya rasakan pada waktu saya masih muda, sampai saya menjadi wali kota, itu dirasakan anak-anak sekarang. Sehingga kebijakan-kebijakan yang saya ambil, lebih banyak dari pengalaman masa lalu saya. Karena saya hari ini, yang ceumuran saya ke atas, itu kan hanya menjaga kota Surabaya. Buat siapa? Buat anak-anak mereka, buat anak-anak saya juga. Sehingga anak-anak saya ini jangan pernah mengalami kehidupan seperti saya. Makanya saya genjot, ada padat karya, ada kegiatan untuk tepus ijasa. Tapi saya juga bilang, jangan dengan adanya padat karya, terus ada pembangunan rumah tidak layak uni, orang Surabaya jadi ngalem. Terus semua minta. Tidak, tapi saya bilang, saya bantu awal, tapi setelah itu bekerja. Dengan apa padat karya? Nah, itu padat karya itu diambil dari pengalaman yang mana tuh Pak? Program padat karya dari Anda? Jadi pada waktu saya dulu membutuhkan uang, saya bingung kerja apa. Pada waktu jual kambing saya bingung mas, cari modalnya di mana. Setelah itu jualnya di mana. Nah, terus saya juga ambil beras dan gula, minyak, saya jualnya di mana. Akhirnya kan masuk ke setiap toko, menawarkan dengan harga bersaing. Itu saya rasakan. Nah, ketika saya sudah menjadi wali kota, saya bilang, orang miskin di Surabaya ada berapa tuh? Orang miskin. Setelah itu baru, kita nanti, lihat anggaran APBD kota Surabaya. Oh ternyata ada yang jual, ada yang pembuatan paving. Maka pembuatan paving ini dikerjakan oleh orang Surabaya yang miskin. Sehingga mendapatkan penghasilan. Tapi jangan lagi diem. Dia minta bantuan, terus tapi kita gak mau bekerja ya sudah. Kalau ada yang seperti itu mas, gak saya bantu. Ada anggapan nanti kalau gak dibantu, ah jahat nih Pak Wali nih. Jadi begini, dalam ajaran agama kita, dalam ajaran pemerintahan kita itu adalah kita, dalam ajaran agama, kita harus bisa merubah nasib kita. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib kaumnya, kalau kaumnya tidak pernah mau berubah. Satu. Yang kedua, kita sebagai pemerintah, hari ini saya sebagai wali kota, harus mengedukasi. Bukan melemahkan mereka untuk menjadi peminta. Karena saya sadar, yakin betul bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin dikatakan miskin dan menjadi peminta. Makanya hari ini siapa yang miskin, saya kumpulkan. Ayo bekerja. Tapi kalau tidak mau bekerja, ya gak saya bantu. Memang ada itu mas. Ada anak yang masih muda, saya kasih kerjaan, sebagai pemasang ini, terop biasanya itu. Eh dapet dua bulan, nyampein ke saya. Mas, Pak saya capek. Ada gak yang kantoran? Ya sudah. Kalau kamu mau keluar, gak saya bantu lagi. Padahal pendapatannya sudah 5 juta per bulan. Loh, itu masih ada yang... Ada begitu-begitu. Karena apa? Dia tidak terbiasa bekerja keras mulai awal. Lah berarti apa? Sekarang pemerintah adalah mengedukasi tau mas. Mengedukasi. Benar. Mengedukasi bagaimana mereka tidak lagi menjadi orang yang lemah dan meminta saja. Masih banyak yang di WA saya ini, rumah tidak layak uni itu sebenarnya sebagai pancingan kan. Ada yang bilang, Pak rumah saya kapan dibangun? Dah. Berarti kan mengharapkan. Begini ya Pak ya? Nah tangannya meminta terus. Ini sebenarnya adalah langkah saya untuk menuju yang lebih jauh lagi sebenarnya. Ini saya ingin menggugah. Menggugah masyarakat banyak ya. Karena tujuan saya itu adalah dengan padat karya menaikkan taraf hidup. Berarti bisa membangun rumahnya. Menyekolahkan putra-putrinya. Nanti setelah itu ada bantuan yang lainnya. Posisinya seperti itu mas. Jadi jangan meminta tapi berusaha. Karena saya juga punya pengalaman. Mohon maaf mas ya. Saya mengambil kebijakan terkait pembangunan saluran di semua kampung. Ada banyak warga sekarang. Wah kampungku banjir. Saya mulai kecil. Sampai saya jadi wali kota. Kampung saya. Itu kalau banjir satu lutut di atas. Hampir sepinggang. Mana? Kedung taruhan? Enggak. Yang di Ketintang. Oh di Ketintang. Di Ketintang. Itu satu lutut. Bahkan pernah hampir satu pinggang. Mulai saya kecil. Pindah ke Tintang. Sampai saya jadi wali kota. Itu banjir. Nah hari ini saja. Ada yang banjir. Dikit. Sudah komentar. Tapi saya senang. Itu saya puluhan tahun saya hidup. Hampir berapa tahun berarti. Saya dimulai umur 8. Sampai umur sekarang. Jadi wali kota 40. 32 tahun saya itu banjir. Yang mesti satu lutut. Nah itu apa maksud saya? Saya mendidik juga. Ketika di banjir itu. Ketika saluran-saluran itu tertutup. Dijadikan rumah. Ya gak mungkin tak bangun mas. Ya mereka juga harus merubah dululah. Saya harus mengedukasi. Bukan semuanya beban itu dilemparkan ke pemerintah. Saya harus mengajarkan. Karena saya rasa hari ini saya bukan wali kota. Tapi saya hambanya Gusti Allah. Sesama manusia yang harus merubah karakter dan mengedukasi. Jadi kalau ada yang tanya sempat. Mas gimana ini pilihan loh? Tidak. Karena saya berdiri hari ini bukan sebagai wali kota. Tapi sebagai hambanya Gusti Allah. Yang harus bisa mengajarkan ajaran agama. Mengedukasi semua orang. Untuk merubah nasib kita. Kalau gak dipilih lagi gitu. Itu berarti takdirnya itu Gusti Allah. Karena buat saya. Ketika saya hari ini menjadi wali kota. Selagi saya bisa memberikan edukasi. Sekali lagi saya bisa mengambil sebuah kebijakan. Maka pertanggung jawaban saya kepada Gusti Allah. Ngilih-ngilih gak milih Sakharbil. Karena yang menentukan itu Gusti Allah. Bukan manusia. Nah hari ini. Ada yang kemarin di. Apa itu? Jetis. Itu. Buah saya. Pak banjir. Saya datang. Banjir memang. Tapi setelah itu surut. Ternyata apa? Ada dua rumah. Yang salurannya itu buntu. Ditutup. Sudah tutup-tutup. Itu karena pembangunan rumah? Iya ditutup. Ada rumahnya. Saya WA orangnya. Saya telepon. Bu. Kenapa kok banjir? Itu ada rumahnya ditutup. Ya saluran kita memang tidak terkoneksi satu dengan lainnya. Loh. Kalau tidak terkoneksi di kampung itu. Yoh joh joh joh. Pemerintah sing bangun. Yoh koneksi kan dulu. Ini kan sesama warga. Orangnya sulit untuk diomong. Jok ngomong loh ini loh. Jangan jadikan Surabaya ini menjadi kota kapitalis. Nah kalau satu dua orang tidak mau. Kumpulkan dalam satu RW. Terus diapakan. Sangsi sosialnya apa. Jangan kalau tidak mau satu dua orang. Setelah itu tidak terkoneksi. Banjir ngomongnya ke pemerintah. Pak benar no yudite. Karena orang itu gak mau bangun kan. Nah ini kan yang salah. Nah ini yang memang mas. Dalam memimpin tiga tahun ini. Dua tahun ini ya. Saya membangunnya begitu. Jadi kalau ada yang kegiatan. Malah gak saya bangun. Sampai dikerjakan dulu. Itu kenapa? Karena saya merasakan dari kehidupan-hidupan saya masa lalu. Saya merasakan banjir satu lutut. Sampai saya jadi wali kota. Setelah itu. Saya setiap hujan loh mas. Terus masih satu lutut. Setelah itu saya merasakan bagaimana cari uang. Setelah itu makanya saya buat padat karya. Terus setelah itu saya merasakan bahwa peran orang tua. Itu sangat luar biasa membentuk karakter anaknya. Maka saya buat sekolah orang tua hebat. Jadi apa kebijakan-kebijakan yang saya lakukan ini sebenarnya adalah pengalaman hidup saya. Yang saya alami. Mulai saya anak-anak sampai saya menjadi wali kota. Pak sebelum lebih jauh lagi. Kalau tadi Anda bilang ada beberapa warga kota Surabaya yang whatsapp Anda. Nomor mereka pegang atau Anda sebarkan atau gimana Pak? Nomor telepon saya ini saya sebarkan Mas. Jadi semua orang Surabaya ini tahu. Bahkan ada forum komunikasi kecamatan. Itu saya masukkan nomor saya. Jadi saya itu bisa baca. Meskipun nggak bales saya baca. Jadi di forum komunikasi kebanjur. Kebanjur saya biarkan. Oh saya tahu. Tapi di sini. Akhirnya saya tahu. Saya tahu bahwa. Bahwa ada masalah ini. Oh udah ada masalah ini. Tapi ya. Lorwati Mas kadang-kadang. Gak kerasa gitu ya. Asam melambungmu nggak balik-balik Mas. Tapi ya inilah yang saya harus lakukan. Saya ingin mencoba mendengarkan mereka kelukesahnya apa. Tapi tidak semuanya memang saya bales ya. Tapi langsung saya eksekusi. Jadi ketika ada ini saya eksekusi. Nggak ketahuan nih. Nggak ketahuan. Tapi mereka akan tahu saya ada di sana. Nanti ya oke. Kalau contoh ini. Hasilnya kok nggak dikeruk-keruk sih. Nggak diambil-ambil hasil kerja bakti. Saya bilang. Oh berarti kenapa ini? Saya evaluasi. Kenapa Ella kok nggak mengambil-ngambil ini? Oh ternyata dia itu. Trucknya ada yang rusak. Oh TPS. Kok lambat ngambilnya? Kan ada di grup Forkom ini. Ini TPS. Saya tahu. Nah itulah bahan-bahan evaluasi saya untuk kepala dinas. Karena saya sudah sampaikan kepada kepala OBD. Eh kepala OBD. Kerjalah kamu sebagai. Bukan sebagai kepala dinas. Tapi kerjalah kamu sebagai sesama manusia. Yang saling membantu satu dengan yang lainnya. Di sini tuh masa hari bisa 3000 WA. Makanya ada yang bilang. Pak harus jawab-jawab sih pak. Nggak perlu saya jawab. Tapi saya menjadi sebuah kebijakan. Tapi yang perlu memang harus saya jawab. Karena nomor ini saya baca sendiri. Bukan tim loh mas. Oh Anda pegang sendiri? Pegang sendiri. Biasanya kan ada tim nih. Nggak. Ini pegang sendiri. Jadi kalau jalan-jalan mau lihat ini. Ada grup Forkom ini. Wah ini sehari bisa 3000 ini. Ada grup Forkom Sawahan. Masukkan apa? Pemberian permakanan. Saya tahu. Oh ternyata sudah jalan kampung Madaninya. Ini belum. Mau ada yang kerasullah mas. Ini banyak yang kerasullah atau gimana nih pak? Ada yang banyak. Sekarang sudah berubah ya. Oh gitu. Karena Alhamdulillah kekuatan Surabaya ini. Kekuatannya adalah masyarakat. Bukan pemerintahnya. Sekarang sudah banyak. Ada maturnuun SS. Ada Surabaya bergerak. Semua kerja bakti. Tapi ada lagi yang disini. Di grup Forkom ini. Pak minta bantuannya. Sungai mas. Di atasnya itu ada jembatan. Banyak rumah. Ada sampah. Yang bales warganya sendiri. Temannya. Oh jokah APKP pemerintah. Kamu dia masih membuat sampah. Ini akhirnya kan asik. Ini ada grup Forkom. Sama maturnuun. Sama grup Forkom. Ini memberikan koreksi. Jadi tidak. Tidak yang baik-baik saja. Tapi yang. Ada yang menyampaikan tidak baik. Atau yang kurang pas. Disampaikan. Terus ada lagi yang. Yang PLN. Kak. Kok laporan R.V. Eh kalau Pak R.V. Ambe. Wali kota ambe. Luraca mati. Loh apa? Dweki ya sopo. Loh. Loh PLN. Loh laporan PLN. Nggak jalan bantuannya ke pemerintah. Disinilah mengedukasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan dalam 3 tahun ini. Ada perubahan yang positif ya Pak ya? Drastis. Oke. Karena dulu saya selalu katakan Surabaya. Ini saya bilang ke teman-teman. Contoh. Stunting. Stunting Surabaya itu 28,5 persen. Tahun 2021. Tapi hari ini turun menjadi 4,8 persen terendah se-Indonesia. Ini karena siapa? Karena gerakan semua warga. Gerakan R.D.R.W. LPMK. Terus kemiskinan. Juga turun. Padat karya. Itu karena kita tahu. Dulu kan jadi lucu mas. Ketika lurah itu saya tanya. Berapa sih di R.W. Di wargamu. Setiap R.W. Yang miskin. Yang perlu. Nggak tahu. Nah ini kan jadi aneh. Makanya saya buat. Oh kalau begitu berarti harus ada kerja di balai R.W. Jadi di setiap R.W. Itu bentuklah. Apa namanya. Gotong Royong dan. Gujub Rukun. Akhirnya ada kampung Madani sekarang kan. Cita-cita saya adalah kampung Pancasila. Oh itu ujungnya? Ujungnya. Karena sebenarnya. Begini mas. Dalam satu kampung. Saya waktu kecil. Ini pengalaman saya kecil juga. Di dalam kampung saya itu. Ada yang kaya. Yang hidupnya berlebih. Tapi ada yang miskin. Yang tidak bisa bayar sekolah. Tetapi ini. Orang yang miskin tadi. Itu. Tidak bisa sekolah. Minta bantuan lah ke pemerintah. Padahal kita hidup tidak seperti itu. Hidup itu adalah. Setiap umat beragama. Itu diwajibkan. Untuk memberikan infak sodako zakat. Dan persepuluhan. Atau bantuan-bantuan lainnya. Kalau agama lain. Kalau persepuluh itu adalah Kristen. Lo bayangkan. Kalau orang yang kaya tadi itu. Yang punya kelebihan rezeki. Itu memberikan. Tidak keluar dari kampungnya. Nah orang yang tidak bisa. Tadi membantuan ke pemerintah. Muter. Nggak boleh. Sumbangan. Dosing sugi kuning di. Nah itulah kenapa. Ketika saya jadi wali kota. Saya membentuk kampung Madani. Kampung Madani itu dalam satu RW. Maka tidak ada yang miskin. Tidak ada lagi yang. Otos sekolah. Tidak ada yang rumah tidak layak huni. Itu akhirnya dikerjakan. Dengan orang yang mampu. Memberikan orang yang tidak mampu. Kalau ada lembaga ambil zakat. Boleh mengambil. Ngambil yang mampu dari ini. Boleh. Tetapi. Berikan dulu kepada orang yang tidak mampu. Di RW ini. Di sekitarnya. Di sekitarnya dulu. Tapi ada yang RW yang sudah mampu semua. Dia memberikan bantuan ke RW yang lainnya. Ya ini kampung Pancasila. Karena sejatinya mas. Di dalam hidup ini. Itu kita. Diajarkan Pancasila. Sila kesatu. Ketuhanan yang maesah. Berarti kita ini harus. Memiliki Tuhan. Dan memiliki agama. Agama itu diajarkan untuk saling membantu. Yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan berada. Berarti kita itu harus sama-sama melihat manusianya. Berarti kita harus bisa berterima kasih. Alam ya sekurina semalam ya sekurina. Ketiga. Ada persatuan Indonesia. Berarti awak dibikin satu keluarga. Bersatu. Tidak bisa pecah-pecah. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti tidak ada permasalahan. Tidak bisa selesai dalam satu kampung. Yang kelima adalah keadilan sosial. Kalau Pancasila ini diterapkan. Yaudah ini kampung Pancasila tadi mas. Tapi Surabaya. Lama-lama menjadi kapitalis. Sing sogi tambah sogi. Berarti saya tidak berubah. Jaluk tangannya jaluk. Tidak ada lemusaha. Mentalnya tidak berubah. Mentalnya tidak berubah. Hari ini harus berubah. Makanya saya meminta. Dan membentuk kampung-kampung itu. Pemerintahnya hadir. Menguatkan. Jadi ada dalam satu kampung. Yang memang dia tidak bergerak. Dalam RW itu. Orang yang memberi bantuan. Lebih sedikit daripada orang yang tidak mampu. Berarti RW lainnya. Yang membantu. Maka saya berharap. Dan bermimpi. Dan harus terwujud. Di tahun 2026. Maka tidak ada lagi bantuan. Dari pemerintah yang lainnya. Tapi dari bantuan. Yang ada di kota Surabaya. Itu adalah dari warga kota Surabaya. Yang memang. Untuk orang Surabaya. Jadi kalau orang zakat. Bantunya untuk orang Surabaya. Orang yang dari. Gereja persepuluhan. Bantunya dari. Untuk orang Surabaya. Kalau orang kaya-kaya di Surabaya. Diberikan Tuhan rezeki ini. Berkumpul menjadi satu. Dibantukan. Maka tidak perlu lagi. Ada orang yang tidak sekolah. Ini yang saya bangun sekarang. Karakter sumber daya manusia. Ini yang saya bangun. Yang begini-begini kok gak viral ya? Ya pasti gak viral mas. Saya bilang. Saya tidak mencari popularitas. Kalau popularitas saya bisa mas. Bangun sesuatu popularitas. Tapi. Pertanggung jawaban saya itu sama Tuhan. Saya tuh sekarang. Mohon maaf ya. Ada sekolah sincung. Pak Iru namanya. Ada sekolah kaiming. Itu kemarin pendidikannya itu pakai smart boot mas. Ketika saya datang ke sana. Beliau tanya. Negeri sudah ada gini gak? Belum ada. Saya sumbang ya. Lima. Untuk pembelajaran. Smart boot itu luar biasa mas. Guru gak perlu ngajar pakai busur nempel. Disitu kan saya bilang. Ya Allah. Kalau kekuatan ini kita satukan. Maka selesai. Tapi selama ini kan tidak pernah kita menggugah hati orang. Dan saya berharap mulai hari ini warga Surabaya. Wabil khusus RT RW. LPMK dan kader-kader PKK. Kader Surabaya. Ayo sentuh semua keluarga kita. Di dalam satu RW itu kita sentuh. Yang soge diparani. Kita tanya. Pak. Jenengan le sodako piro. Kalau bisa Pak. Di kampung ini ada orang yang seperti ini. Sodako jenengan kan harus disini. Betapa bahagianya mereka. Sampai kalau ngeliat ada orang yang soge. Terus diem aja ngeliat orang gak duwe itu ya apa sih Pak? Pegel. Karena kekayaan itu. Adalah titipan sebagian warga miskin yang dititipkan kepada kita. Satu. Tapi yang kedua mungkin salah kita. Ya ketika saya jadi wali kota. Saya datengin orang. Pak. Ngapunten. Saya butuh bantuan begini, begini, begini. Salah satunya ya tadi saya sebut. Ada Pak Eru. Ada Pak Sutomo. Ada Pak Totok Yaakobus. Banyak lagi yang saya sebut. Ada Pak Ermawan. Saya berikan contoh itu. Ryo langsung ngomong. Lu masih tak pikir. Surabaya-surabaya. GKB. Gak tau pemerintah ini ngomong sama ngaku. Lu disitu saya baru ngak. Ya Allah. Berarti selama ini. Mungkin. Mungkin. Kita menutup itu. Tapi saya bilang sama teman-teman. Jangan ditutup. Karena saya memimpin bukan untuk mencari popularitas. Tapi saya memimpin ingin memhidupkan rasa persaudaraan. Sampai yaumil kiyamah. Jadi kita terbuka kelemahan kita apa. Orang akan membantu. Kita akan tau kelemahan kita apa. Orang akan datang. Untuk memberikan solusi. Dan disinilah kekuatan kita menjadi besar. Seandainya pemerintah mau mengakui. Eh saya tidak punya. Saya tidak bisa menyelesaikan kemiskinan sendiri. Pasti mereka datang kok. Buktinya hari ini banyak orang tua asuh. Tapi ya tadi warga Surabaya. Yang ngomong tua asuh. Ini ujok-ujok terus. Makanya saya bilang. Kalau ada yang banjir. Contoh ini mas. Tapi seluruhnya ditutup. Ya sudah saya biarkan banjir. Karena saya harus mengatakan mereka. Untuk merubah. Nanti kalau ada yang mengatakan. Mohon maaf. Wah itu pemerintah ini. Yang dia sih. Wajahnya banjir. Pak Eri gak ono. Contoh ya. Kemarin mohon maaf di Ndokokopang. Itu kan selalu viral itu. Setiap tahun. Setiap hujan itu viral. Mulai zaman dulu sampai zaman saya. Oh oke. Saya pada waktu. Itu yang dimunculkan terus. Oh Surabaya banjir-banjir. Banjir-banjir ikut doa. Memang sampai satu leher ya. Satu leher. Saya datang kemarin ke sana. Ada yang bilang. Mas aku biasanya ngomong ke Ruburisma. Tapi gak ada benak-benak no pak. Dari sekarang. Saya langsung ngomong mas. Pak ini tidak akan pernah. Ruburisma itu orang baik. Maka beliau itu akhirnya. Mek ngeruk kali ini Tok. Iya. Tapi saya. Meneruskan Ruburisma. Harus berani mengatakan. Ini akan tetap jadi banjir. Karena saluran di Galioma. Terus banjir dibuat nengdi. Dibuang kemana. Saya bukan cari popularitas. Ayo mas. Jenengan bongkar. Tak selesaikan permasalahan ini. Ada sungai mas. 05 meter. Dibuangin rumah. 31 meter. Terus. Banjirnya nengdi. Saya bilang gak harus dibongkar. Kalau gak dibongkar ya sudah saya biarkan. Orang akan bicara apa. Saya harus mengedukasi warga saya. Terus respon mereka apa tuh pak? Ini dirapatkan langsung. Dirapatkan dengan orang. Ya sudah. Kalau gak mau dibongkar. Ya saya hanya memperbaiki. Mengurangi saja di jalan. Tapi kalau disitu banjir. Silahkan. Ada orang ngomong. Wah ini kok menengahi. Bukan wali kotanya. Bukan pemerintahnya. Tapi ini adalah kesadaran umatnya. Warganya sendiri. Jangan ngomong. Saya itu gak enak mas. Sama tetangga sungkan. Loh kalau 1-2 orang merusak. Atau membuat bencana. Kepada semua warga. Ya kan bukan karena enak tidak enak. Tapi kita sebagai manusia harus berani mengingatkan. Diajarkan dalam agama apapun. Kita harus berani mengingatkan. Yuk ingatkanlah itu. Nah ini yang saya bangun sekarang mas. Lalu itu yang punya rumah. Itu gimana ya perasaan disini. Loh saya juga bingung kok. Dan itu saya tanya. Oh 10an tahun pak. Oh 10an tahun kok nyaman jelengan itu. Nah inilah yang apa ya. Janganlah di Surabaya ini yang saya takut ketika saya jadi wali kota itu. Rasa tolong menolongnya hilang. Rasa guyupnya hilang. Rasa gotong royongnya hilang. Rasa pedulinya. Kepada sesamanya juga hilang. Nah ini yang saya bangun kembali. Jangan sampai Surabaya ini hilang rasa ini. Makanya saya bentuklah kampung-kampung Madani tadi. Kampung Pancasila. Jadi ada banjir. Ya tak jalan ada banjir. Yang nangkono aja ini. Apa namanya mas. Tidak ada ini. Karena orang tahu. Pak nangkono aja ini ada masing. Nanti semua warga tahu. Jadi janganlah pemimpin ini takut ketika ada yang ngomong. Kepada banjir. Wah populitasnya jelek tidak. Tapi saya harus merubah edukasi semuanya. Dan sama ketika ada rumah tidak layak uni. Kok gak dibangun-bangunnya barusan dawea ke saya. Rumah tidak layak uninya kok saya belum dibangun-bangun atau Pak Eri. Berarti apa? Saya akan-akan hari ini yang rumah tidak layak uni. Wah tak kena Pak Eri ya tak kena pemerintah Kabila dibangun. Wah saya dipikir nanti saya cari populitas saya membangun rumah itu. Tidak. Tapi saya akan lihat dulu dia masuk keluarga miskin atau tidak. Sambil saya menggugah masyarakat di sekitarnya yang sugi-sugi. Jangan-jangan yang sugi-sugi itu gak tahu Pak kalau ada tetangganya. Itu yang saya khawatir. Makanya saya bentuklah kampung Pancasila tadi. Karena saya yakin orang Surabaya itu punya rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa. Tetapi karena hari ini tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada informasi yang terbuka. Mungkin mereka mengatakan oh Surabaya itu GKB. Dikasihlah ke luar Surabaya. Nah ini yang saya bentuk mas karakter-karakter ini dari pengalaman hidup saya itulah. Saya mengambil sebuah kebijakan-kebijakan ini. Jangan sampai Surabaya ini menjadi kota kapitalis. Jangan sampai orangnya itu cuek-cuek gak membantu satu dengan yang lainnya. Jadi bukan cari popularitas-popularitas ya. Nanti saya bangun rutilahu tambah akit, tambah popularitasnya tambah naik. Dipilih orang iku mas. Kalau semakin banyak rutilahu yang dikerjakan oleh pemerintah. Tapi di Surabaya masih banyak orang yang memiliki harta lebih. Tapi tidak berbagi. Maka inilah kesalahan pemerintah. Buat saya begitu. Jadi bukan uang pemerintah saya bangunkan untuk ini. Tapi semakin banyak wong sugi nang Surabaya. Yang tidak membantu orang yang membutuhkan. Maka itulah kesalahan pemerintah. Berarti pemerintah tidak bisa membuka hati manusia yang ada di kota Surabaya ini. Dengan jiwa-jiwa agama dan jiwa Pancasila. Nah ini yang saya rubah ini. Kalau tadi Anda juga ketemu sebut mention juga beberapa warga yang. Seakan-akan membandingkan Anda dengan pemimpin sebelumnya Pak. Anda masih merasa di bawah bayang-bayang pemimpin sebelumnya Pak. Tidak. Karena karakter kita berbeda. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya ini adalah mengerjakan infrastruktur. Kalau Anda? Saya infrastruktur sudah berjalan. Tapi saya membangun sumber daya manusianya. Kalau mengerjakan boleh lihat 2021-2022. Saya lebih banyak konsen ke sumber daya manusia. 2023. Saya baru ngaspal jalan. Banyak ya. Banyak yang untuk infrastruktur. Untuk saluran-saluran air. Kenapa saya lakukan di 2023? Di 2021-2022. Saya merubah mindset mereka dulu. Ya seperti tadi. Kalau mereka tidak mau membuat saluran juga tak bangun. Gilem sih tak bangun. Kalau disitu ada banjir gak mau dipongkar. Rumahnya nutupi ya gak saya bangun. Kalau banjir ya silahkan banjir. Saya tahan di tempat yang lainnya. Tapi saya tidak ingin membongkar itu pun juga dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kalau warganya tidak protes. Berarti apa? Yang bisa menjaga lingkungan ini adalah warga sendiri. Contohnya Mas. Jenengan punya rumah. Rumah Jenengan ini. Salurannya tidak rata. Sebelah rumah sampai yang ditinggikan. Sebelah rumahnya kiri Jenengan. Ditinggikan karena takut banjir. Rumah Jenengan kelem sendirian. Terus Jenengan sungkan ngomong. Jenengan lapor dengan pemerintah. Pak lah ini loh. Saya itu banjir. Karena kanan-kiri. Terus ada yang seperti itu. Saya tanya. Diajak ngomong. Ngomong ke RV-nya. Papa RV-nya juga gak berani. Lah karakter yang seperti ini kan sudah hilang ke masyarakatan kita. Yang tadi jiwa Pancasila ke manusia yang adilan beradab. Sudah enggak. Terus ke manusia yang... Itu kan kemana. Saya gak mau nyelesaikan yang seperti itu. Saya bisa nyelesaikan. Akhirnya seluruh saya minta datang. Tapi untuk menggabungkan. RT-nya datang, RV-nya datang. Semua datang. Kan gak bisa begitu. Lah inilah yang terjadi di Surabaya. Tapi sekarang sudah banyak berubah. Ketika RT-RW-nya sudah luar biasa. LPMG sudah luar biasa. Sekarang sudah berubah drastis. Berat ya Pak yang dulu Pak ya? Ngerubahnya? Berat sekali. Karena ngerubah ini. Mohon maaf ya. Dulu ada kader Surabaya hebat. Ini dibuat apa? Sama Pak Wali dibuat pasukan ya? RT-RW juga sama. Gajinya dinaikkan di Gaya Opo. Gaya politik. Bukan. Karena RT-RW ini memiliki beban yang mengedukasi warganya. Berat sekarang tuh Pak. Berat. Sebenarnya RT-RW itu kan jiwa kemanusiaan Mas. Tanpa ada apresiasi dari pemerintah. Beliau tetap kemanusiaan. Jadi seharusnya dari dulu pun seperti itu. Tapi pemerintah itu merasa terima kasih. Akhirnya memberikanlah apresiasi itu. Sebenarnya itu. Karena pemerintah tidak bisa sendiri. Seperti pemerintah mengadakan pendidikan. Ada Bunda Paut. Bunda Paut yang ada di Balai RW. PPT. Karena kita tidak mampu membentuk banyak paut. Akhirnya Bunda-Bunda Paut membantu kita. Kita memberikan apresiasi kan boleh saja. Ini sebenarnya filosofinya. Jadi bukan untuk memberikan apa. Tapi ayo dibangun Surabaya ini. Dengan rasa kekeluargaan tadi. Termasuk ke staff di Pemkot ya Pak? Sama. Itu gimana? Saya sampaikan. Ada yang kaget gak? Di rumah macam ini. Sumpah kaget semua Mas. Kaget semua. Ini saya pengalaman Mas. Saya waktu pertama kali jadi pekerjaan negeri. Iya. Saya tidak ingin Mas jadi pekerjaan negeri sebenarnya. Saya dulu di swasta. Saya dulu di swasta. Saya kerja di Jakarta. Dan di Jakarta itulah saya tahu Mas. Bagaimana pegawai ini bisa naik menjadi manajer. Manajer itu bisa naik menjadi lebih tinggi direktur. Iya. Nah. Di situ itu ternyata apa? Karena kemampuannya. Bukan karena dekat dengan pimpinannya. Karena kalau di swasta kan begitu. Ketika kita selesai jadi. Itu ada kontrak. Kalau kita tidak bisa mencapai. Maka kita di berhentikan. Itu waktu saya kerja dulu. Oke. Pada waktu masuk pekerjaan negeri. Karena saya anak laki-laki sendiri. Ayah saya meminta. Untuk tidak jauh dari Surabaya. Masuklah pekerjaan negeri. Saya tidak mau pada waktu. Sudah lah ikut tes saja lah. Kalau tesnya tidak keterima. Ya sudah berarti tidak takdirnya menjadi pekerjaan negeri. Tesnya malas-malesan Mas. Lah kok keterima? Waduh ini karena doanya umi mungkin sama abah ya. Karena tidak ingin anak laki-lakinya jauh dari kota Surabaya ya. Akhirnya keterima. Saya masuk itu Mas. Pakai ijasa D3. Berarti saya itu masuk golongan 2C Mas. Masuk 2C. Ada namanya Pak Totok Kusindir Almarhum. Beliau pada waktu itu adalah wakil kepala dinas bangunan. Saya diambil oleh beliau nya. Masuk di ruangan beliau. Selama 6 bulan. Saya tidak boleh keluar kemana-mana. Hanya boleh keluar itu pada waktu makan dan sholat. Itu apa? Suruh baca buku. Beliau mengatakan kepada saya. Mas Heri. Pegawai negeri ini. Banyak yang bekerja. Hanya boleh gaji dok. Tapi tidak mau mengembangkan dirinya dan melihat masyarakat. Aku gak gelam. Mas Heri ketularan seperti itu. Kamu harus menguasai aturan-aturan yang ada di pemerintah kota Surabaya. Kasihlah saya aturan-aturan baja. Setiap pulang ditanya. Kalau gak bisa jawab, gak boleh pulang saya. Dan ditanya itu jawabannya apa? Halamannya berapa? Sak halamannya mas. Jadi disitu saya baca setelah saya 6 bulan. Saya ditemukan dengan pimpro-pimpro di Dinas Bangunan. Ada namanya Pak Kasih Amal. Beliau adalah guru-guru saya. Ada namanya Pak Fuad. Ada namanya Pak Arianto. Itu di bicara terkait proyek pembangunan. Saya mengatakan pada waktu debat semuanya itu belok ke kanan. Saya sendiri yang ke kiri. Saya bilang Pak bukan begitu. Karena aturan itu bilangnya begini-begini di halaman sekian. Kagetlah semuanya. Beliau tanya. Baru dikasih tahu Pak Totok bahwa ini adalah anak yang baru keluar, lulus, baru pada bagian negeri. Akhirnya saya dijadikan TU proyek mas. TU proyek itulah saya banyak belajar. Nah ini yang saya sampaikan kepada bagian negeri, bagian negeri. Akhirnya pengalaman hidup saya saya jadalkan. Jadi pada kota ini saya ambil kebijakan itu. Ketika saya diminta oleh mereka untuk membuat berita acara selat terima pekerjaan, berita acara mas. Karena saya ngetik mas. Saya belajar. Jadi ketika saya disuruh orang, itu saya tidak pernah mengatakan tidak. Saya senang ketika disuruh orang. Saya belajar. Oh maksudnya ini. Akhirnya, akhirnya. Ketika ada pertemuan, ada rapat, ada sesuatu. Itu saya sudah bisa lebih unggul daripada mereka. Oh. Ketika waktu mereka menjadi kepala kasih. Jadi kepala supsi ya. Saya jadi staff, kolongan 2C. Saya sampai menjadi kepala dinas. Beliau masih jadi kepala seksi. Saya sudah jadi kepala dinas. Karena apa? Berarti pembelajaran ilmu itulah yang bisa merubah kita menjadi lebih cepat. Akhirnya apa? Saya juga diberi kesempatan pada waktu itu oleh wali kota-wali kota. Ada Pak Bambang Dea, ada Bu Isma. Ketika ada namanya lelang nasional. Lelang e-procumen. Lelang elektronik. Itu yang menciptakan saya mas. Oke. Yang dipakai se-Indonesia itu. Pertama kalinya saya serahkan kepada negara. Dan itulah akhirnya saya lompat. Pangkat saya lompat. Saya menemukan lagi sesuatu, lompat lagi. Nah itulah ketika saya hari ini menjadi kepali kota. Saya juga bilang sama teman-teman. Duh, harusnya staff hari ini itu bisa cepat naik. Menggantikan yang kepala dinas. Jadi kepala dinas itu tidak menunggu pensiun. Baru yang muda-muda ini menggantikan tidak. Waduh, lama banget. Lama. Jadi apa? Kepala dinas ini harus punya solutif, punya nilai. Makanya sekarang kita menerahkan sistem merit. Sehingga kepala dinas ini bisa digantikan oleh kepala bidang. Kepala bidang ini bisa digantikan oleh staff. Jadi bergerak terus. Selagi dia tidak bergerak. Tidak mendapatkan poin. Maka dia turun poinnya akan tersalip oleh orang yang lainnya. Pengalaman saya yang diswasta. Saya terapkan lah Mas Di. Pemerintahan ketika saya jadi wali kota. Jadi kepala dinas punya kontrak kinerja. Kepala bidang punya kontrak kinerja. Kalau kontrak kinerja ini tidak terpenuhi, maka satu tahun dia akan mengunturkan diri. Wih, pusing tuh Pak semua. Nah sekarang harus bekerja tuh untuk umat. Makanya sekarang pergerakan kita, kalau ada sambat warga, ya cepat pengaduannya. Meskipun masih ada beberapa yang belum dilakukan. Jangan cepat, yaitu menjadi penilaian kontrak kinerja. Sehingga apa-apa yang tadi saya alami sebenarnya dalam hidup saya, saya tuangkan dalam kontrak kinerja. Dalam kepemimpinan saya ini. Karena itu juga pengalaman saya dalam hidup yang saya rasa, kita sebagai manusia tidak boleh hanya meminta. Terus yang kedua, kita tidak boleh mengerjakan sesuatu itu untuk mencari keuntungan dan popularitas. Makanya saya hari ini berani-berani saja. Terus kalau saya dibangun, jari no banjir, ngonak-kono gote buntu. Ya sudah, karena apa? Manusia dilahirkan di muka bumi ini, tidak untuk memberikan kerusakan untuk alamnya. Dan tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Yo sadaro, ayo di benak no disi. Nah ini yang saya bangun. Yang saya terapkan hari ini. Makanya teman-teman pemerintah kota, merubah menset itu juga susah. Bahkan hari ini satu-satunya di Indonesia. So, pegawai negeri yang pendapatannya termasuk gaji dan tunjangannya, itu yang dipotong untuk zakat. Baik agama muslim maupun non-muslim. Kalau agama muslim di Basnas, kalau yang non-muslim dimasukkan Bangga Surabaya itu hanya di pemerintah kota Surabaya. Semua pegawai negerinya, semua ASN-nya dipotong di depan untuk memberikan zakat dengan surat pernyataan. Karena apa saya sampaikan kepada mereka, ketika hidupmu kepingin enak, kepikiran keluargamu kepingin barokah dari gaji yang kamu terima dari kantor, maka buanglah itu, keluarkanlah, bersihkanlah dengan pemberian infakso tako dan zakat. Itu satu-satunya di Indonesia, Mas. Karena itu pada waktu Basnas dibuka, yang muslim memberikan zakatnya di Basnas, langsung dapat penghargaan. Karena satu bulan 4 miliar, Mas. Di pemerintah lainnya nggak ada yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Karena saya bilang sama teman-teman, loh kita mau hidup enak apa kalau kita tidak didasari agama. Nah ini sama seperti saya. Ketika saya memimpin, loh kenapa saya harus takut tidak dipilih lagi atau tidak? Saya harus menjalankan agama saya. Mengedukasi, memberikan yang terbaik, memberikan mengenekah pengertian, tidak harus meminta, tidak harus merugikan orang lain. Saya bilang sama teman-teman, kamu harus berani mengingatkan, berani mengatakan tidak. Jadi jangan dianik, KAB masyarakat jaluk kuwi. Lihat masyarakat jaluk dan itu sudah benar jalankan. Sekarang contohnya, orang miskin. Itu bilang Mas, MBR sekarang hilang. MBR sekarang hilang, karena apa? Sudah ada keluarga miskin. Kalau dulu MBR itu adalah, orang yang kena COVID dimasukkan dalam MBR semua. Jadi kayak bantuan KAB, ditimu aja. Padahal keluarga miskin itu sudah ada aturan-aturannya. Rumahnya, atapnya tidak terbuat dari genteng, lantainya bukan terbuat dari keramik. Lohnya orang asing nawar, lu suruh bojo KAB keramikan pak, ditungguan, jadi keluarga miskinnya ku, kualitasnya dinaikkan, ditambah ngeluh menaik. Jadi kan ngeluh awak diri. Saya bilang, ini kacau manusia ini, kalau dibuat begini terus. Akhirnya nggak dapet MBR, nggak ngomong MBR, padahal MBR menentukan keluarga miskin itu, ditentukan bersama RT, RW, LPMK, Perwakilan Warga, dan Luracama. Saya minta begitu, tanda tangan bareng. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan miskin. Karena janganlah miskin ini, akhirnya dibuat nanti, wah aku jauh bantuan, jauh indah. Baik pak. Nah ini yang pengalaman-pengalaman hidup, yang saya tuangkan dalam kehidupan ini mas, kebijakan-kebijakan. Pak, saya yakin dibalik, seorang laki-laki hebat, ada perempuan hebat pak. Bu Rini itu, luar biasa mas dia. Kalau beliau, kalau istri saya ini, perempuan yang luar biasa. Perempuan yang hebat. Pada waktu, saya masih ingat, pada waktu jadi, pemilihan wali kota. Pemilihan wali kota. Saya kan pegai negeri mas. Pada waktu itu kan, jadi kepala badan perencanaan kota. Umur saya masih 43. Masa kerja saya belum 20 tahun. Saya ngomong sama istri saya. Ini, kalau nggak jadi wali kota, kita bisa jadi pengangguran. Karena nggak dapat pensiun, jabatan saya hilang dari pemerintah. Kamu gimana? Kalimat yang saya pegang pertama kali, dia bilang, mintalah izin kepada orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu itu, orang tua kita memberikan izin, baru berangkat. Yang kedua, sudah, jangan pernah lihat itu lagi. Karena kita kalau sudah seperti ini, berarti kita harus berbuat untuk manusia yang lainnya. Jangan pernah lihat apa. Tuhan pasti memberikan rezeki yang lainnya. Kalau kita sudah berani, keluar dari ini. Setelah saya jadi wali kota, kasih sayangnya istri saya, kepada anak-anak, kepada kader-kader yang ada di bawah, untuk orang miskin. Itu yang turunnya tidak pernah berhenti. Sampai turun. Jadi kalau pulang ke rumah, ngomong, ya orang miskin ini gimana. Jadi setiap hari kita diskusi untuk itu. Dan disitulah, istri saya juga menjadi penguat dalam hidup saya. Jadi kalau umpamanya dia, sudah orang miskin, orang miskin, masih ngomong mas. Biasanya kan ada yang ngomong, kebijakan apapun kita. Itu kan selalu, dikatakan ada yang mengatakan baik, ada yang tidak. Istri saya mengatakan, oh jadi ngokno wis. Kita ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Orang bicara apa, biarkan. Saya terus setelah itu bilang begini, iyo, iyo bener yo. Kita ini umat muslim. Contoh kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, sebaik apapun belianya. Sekuat apapun belianya. Sepinter apapun. Kaum Quraish selalu mengatakan, bahwa beliau tidak baik. Apa menewak Dewi, sing umatnya Muhammad, juga apapun kini sempurna. Ini kan penguat-penguat. Sehingga kita juga, hari ini saya masih kuat berjalan. Dengan adanya perempuan-perempuan hebat ya. Ada umi saya, ada mertua saya perempuan yang selalu berdoa buat saya. Itulah penguat-penguat hidup saya. Penguat-penguat yang mengatakan, bahwa saya harus berjalan dalam kehidupan-kehidupan saya. Yang tidak pernah melihat ke belakang, dan tidak pernah melihat orang bicara apa. Ketemunya dulu sama istri Anda, bagaimana? Pada waktu itu kan orang tuanya ini kan PLN ya. Orang tuanya PLN berputar di Indonesia. Pada waktu orang tuanya tugas di Surabaya, tugas di Surabaya bertemu lah. Karena orang tua saya dekat ya dengan orang tuanya. Oh. Karena tetangga gitu. Oke. Tapi sebelumnya juga saat pertemuan-perteman lah. Akhirnya kita mengenal dalam remaja masjid. Dalam remaja masjid kita ketemu. Di situ kita berbicara tapi tidak berbicara banyak. Tapi setelah itulah kita di nikah ya. Menikah ya tidak punya apa-apa. Dan disitulah yang saya ingat mas. Saya ingat bertapa berbaktinya. Dan men-support saya kepada orang tua. Saya pada waktu itu punya uang. Waktu itu kerja tinggal 200 ribu. Istri saya bilang, telepon ya, kalau pulang beli susu ya. Buat Naya. Anak saya pertama namanya Naya. Beli susu untuk Naya. Karena susunya habis. Oh ya, tapi aku tak mampir dulu ke rumah Umi. Saya dah mampir ke rumah Umi saya. Umi saya bilang, Rik, aku kepingin niki. Tuku iki-iki gitu. Teg, bingung saya. Antara dua pilihan, antara uang yang saya kasihkan Umi. Atau saya pakai beli susu. Saya tanya sama Umi saya. Mi, Umi butuh piro. Aku pingin niki loh. Mangan niki suih, gak tau makan ambil tuku iki. Berapa Mi? 200 ribu. Pas dengan uang yang ada di dompet saya. Pas. Pas persis. Saya ngomong, Ya Allah. Iki tak kek no anak uang kaya suatu ku susu. Lek, gak tak kek no iki aku gak bakti karu uang tuaku. Iki coba napa menegusi Allah. Saya bilang. Tapi saya dengan di depan Umi saya, saya bilang, Ya Allah. Ridonya Umi saya. Ridonya orang tua saya adalah ridomu Ya Allah. Beri saya penggantinya. Beri saya rezeki untuk ini. Saya kasihkan ke Umi. Ini Mi. Pulang saya. Istri saya tanya. Lu ya katu ku susu. Ceritalah saya. Sepurah nih ya. Soalnya tadi saya kemampir ke rumahnya Umi. Ternyata Umi meminta beli ini, beli ini. Duit yang orang atur saya. Wuh, gak apa-apa ya. Sek saat kotak kok. Maksudnya tinggal sedikit. Satu kotak itu tinggal dua sendok. Jadi dibuat malam ini tuh bisa. Pagi saya kerja. Alhamdulillah. Onor rezeki mas. Itu kerja waktu itu sebagai apa? Saya pegang negeri. Oh oke. Saya pegang negeri sudah. Sudah pegang negeri. Tapi kan saya masih jalan jual gula. Oh. Jual itu masih jalan kan. Saya masih jual alat-alat kesehatan waktu itu. Jadi seperti detailer gitu. Kayak opet gitu. Yang dijalankan teman-teman. Ada pesenan. Pesenan kambing gitu. Saya masih jalan mas. Dulu waktu saya kerja di swasta. Masuk pegang negeri itu sumpah mas. Antara gaji saya di swasta. Dengan gaji pegang negeri jauh berbeda. Terus nguripi keluarga aku gimana. Tapi karena saya gak berani ngelawan umi saya. Ya akhirnya saya jadi pegang negeri. Saya pada waktu itu gaji pegang negeri saya gak sampai 1 juta. 800 sekian ribu. Saya di swasta sudah 4,5 juta. Ya meskipun tinggal di Jakarta. Tapi kan saya sebelum nikah itu. Tapi waktu saya jadi pegang negeri saya baru nikah. Jadi bayangin. Makanya ketika saya jadi pegang negeri. Saya mikir. Ya apa sejahteranya pegawai negeri ini? Tidak mungkin dengan anggaran sekian. Maka ada tunjangan penghasilan itulah. Nah inilah akhirnya istri saya bilang. Weh siarakan saja. Besoknya dapat rezeki. Disitu saya bilang. Oh berarti istri saya support saya. Untuk berbakti kepada orang tua. Nah itulah sebenarnya. Ketika dalam satu keluarga. Saya balik lagi ke keluarga ya. Kalau dalam satu keluarga ini punya kekuatan agama. Yang kuat. Maka karakter-karakter keluarga kita juga menjadi karakter yang kuat. Anak-anak kita jadi kuat. Berarti tidak mungkin mas ada namanya. Geng motor. Tidak ada namanya narkoba. Tawuran. Tawuran. Itu karena apa? Sebenarnya karakter keluarga ini penting. Makanya kalau sampai terjadi hal ini. Maka kalau ingin menyelesaikan ini adalah penguatan keluarga. Bukan penguatan di pemerintahnya dengan sosialisasi. Tapi penguatan keluarga. Karena itulah saya bentuk sekolah orang tua hebat di setiap balik RW. Itu pengalaman hidup juga sebenarnya. Ya apa yang membuat karakter ini? Nah itu sebenarnya. Ya kayak begitu-kayak begitu mas. Yang kita harus bangun. Makanya saya ketika jadi wali kota bingung. Tidak ada sekolah orang tua hebat. Itu menurut karakternya gimana? Terus tidak ada padat karya. Terus mengintas kemiskinannya seperti apa? Nah ini karakter-karakter itu yang saya bangun. Karena saya yakin bahwa infrastruktur-infrastruktur sudah dibangun oleh wali kota yang dulu. Pendahulu. Maka saya harus bisa meneruskan. Contoh. Yang namanya Gelora Bung Tomo. Ketika dibangun Pak Bambang Dea. Beliau pasti punya tujuan visi dan misi. Tapi Gelora Bung Tomo tidak pernah digunakan apa-apa mas. Akhirnya orang bilang. Oh gedul bangunan, gedul orang Bung Tomo. Mangkrak. Hanya digaipersi bayatok. Tapi hari ini saya bisa membuktikan. Bahwa apa yang dibangun Pak Bambang Dea. Tidak sia-sia. Dijadikan untuk piala dunia. Selesai. Zaman Bu Risma. Ada yang mengatakan. Nuh, itu dibangun. Rumah Sakit. Mek ngunung-ngunung to'ai. Sik tetep onok. Sik gak dilayani. Tapi saya buktikan hari ini. Rumah Sakit BDA dan Rumah Sakit Suwandi. Tidak ada pelayanan yang terlambat. Yang saya sempat marah-marah. Tapi apa itu? Saya harus meneruskan perjuangan dari beliau-beliau. Beliau-beliau ini membangun rumah sakit. Membangun Gelora Bung Tomo itu punya maksud. Dan wali kota ini membangun sesuatu singanyar yang baru. Terus tidak menciptakan ini menjadi bagus. Jadi apa Surabaya Mas? Kalau saya itu hanya ingin mencari popularitas. Akhirnya saya meneruskan perjuangan. Saya ingin menunjukkan. Yang dibangun wali kota-wali kota sebelum saya itu punya misi. Sekarang terwujud. Piala dunia digunakan di sana. Sekarang Suwandi menjadi rujukan. Sekarang ada kemoterapinya. Sekarang sudah ada MRI-nya. Itu karena beliau pengennya seperti itu. Kan saya harus meneruskan. Tapi saya juga harus membantu membangun sumber daya manusianya. Ojo sumber daya manusianya yang tidak kuat. Sehingga saya bangunlah sumber daya manusia. Saya siapkan. Hari ini saya menyiapkan rumah Surabaya next leader. Pemimpin-pemimpin masa depan. Biar anak muda gak turu. Tapi Pak Eri luar biasa ya. Cobaan dalam hidup Anda ya. Oke dari keluarga yang dulu dianggap. Wah Pak Eri mah dari orang berada. Lalu juga adik yang ada kekurangan di matanya. Matanya sampai anak Anda pun terkena cobaan. Waktu itu stunting ya Pak. Ya. Jadi saya punya anak yang pertama ya. Naya gitu. Itu termasuk anak stunting. Dokternya sampai bingung waktu itu. Karena kurus betul. Ya. Di situ apa. Saya lihat tuh. Sudah dikasih apa. Makan. Kok sih kurus. Akhirnya dikasih susu sama dokter. Tapi ada resepnya ya. Di situ apa. Akhirnya saya baru sadar. Oh ternyata. Pola hidup ini beda-beda setiap anak. Karena pencernaan beda-beda ya. Cocoknya apa. Di situ ketika saya punya anak yang seperti itu. Maka ketika saya jadi wali kota. Saya bilang sama istri saya. Sama Kepala Hindas Kesehatan. Saya tidak ingin anak Surabaya stunting koyok anakku. Sehingga apa. Ketika itu saya jadi ini. Maka saya konsentrasinya ke stunting. Karena itu stunting bisa 285 persen. Bisa turun ke 4. Turun jadi 4,8. Dengan menggerakkan kekuatan bersama. Saya ngomong di hati saya. Jangan pernah lah ada keluarga di Surabaya punya stunting seperti anak saya. Saya ngalami mas. Betul tadi disampaikan mas. Pada waktu saya jadi wali kota. Ada yang ngomong. Pak wali kok enak. Udah tapi gak tau susah. Gapain pejabat. Salah. Orang tua saya bukan pejabat. Orang saya pegawai negeri. Bagian seperti saya dulu golongan 2C. Orang tua saya pensiun. Itu jabatannya baru menjadi kasih. Kasubak. Waktu pensiun baru menjadi Kasubak. Berarti bayangkan sebelum pensiun kan staff semua. Berarti kan staff. Saya bukan orang siapa-siapa. Saya pernah mengalami kerasnya dunia ini. Jual kambing. Jual gula. Diusir dokter. Saya pernah mengalami itu. Tapi itulah yang membuat saya kuat. Saya mempunyai pribadi yang kuat. Karena saya pernah mengalami susah itu. Kalau hari ini tidak pernah mengalami susah. Maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki karakter yang kuat. Itu saya akhirnya bentuk. Karakter anak-anak ini menjadi anak-karakter yang kuat. Cik apa mas? Gak jaluan terus ini mas. Gak dilek kurang kerjaan. Itu orang yang saya ngomong. Pak anak saya nganggur sampai sekarang belum selesai. Terus gimana nasibnya ya Pak? Ngeluh gak sampai jadi wali kota? Lagi terus ya. Oh apa tuh? Pak rumah saya mau rubuh. Terus gimana? Nah ini ya. Tapi inilah. Seni. Apa ya? Membangun kota Surabaya dengan kekuatan keagamaan kita. Kekuatan kekeluargaan. Tapi dari handphone yang ini saya bisa tahu semuanya. Kelu kesahnya ini. Oh karakternya masyarakat Surabaya masih seperti ini. Oh masih seperti ini begitu. Nah ini semua berangkat program-program pemerintah yang Anda rubah senemikian. Bisa dikatakan signifikan ya. Itu berangkat dari pengalaman-pengalaman Anda. Betul. Lalu gimana nanti nasib program-program ini sesudah Anda lengser? Atau tidak dipilih lagi karena tidak populis gitu? Gimana? Jadi sekarang program-program ini itu saya tampilkan di masyarakat. Oke. Jadi melewat digitalisasi. Bahkan di setiap kantor dinas, kecamatan, keluruan, dan kantor dinas itu ada monitor mas. Ya. Monitor itu yang menunjukkan penyerapan berapa, PAD masuk berapa, kontrak, kinerjanya berapa persen. Itu kelihatan semua. Termasuk pengalaman stunting. Itu kelihatan semua. Orang bisa lihat. Kalaupun saya nanti masa tugas saya berakhir. Wali kota yang baru itu akan mengganti ini. Entek diambil masyarakat mas. Berarti dia takut ada yang ditutupi. Karena hari ini tidak pernah ada yang ditutupi, sudah kelihatan semua. Transparansinya semua. Jadi orang miskin di kampung ini ada berapa, itu kelihatan semua. Yang memasukkan adalah RTRW. Saya juga bilang dulu. Kalau dulu ada keluarga miskin, oh itu urusan lurah camat. Lalu saya bilang, gak bisa seperti ini. Ayo dibuat bersama-sama RTRW-nya. Jadi kabeng ngerti. Penyelesaiannya juga bersama. Itulah yang namanya Indonesia dengan Pancasila. Bukan diselesaikan satu atau dua orang, tidak. Siapa yang paling hebat, tidak. Dan itu sekarang muncul di balai RW. Balai RW itu. Di RW ini yang miskin siapa? Kalau dia itu mau protes. Protes yang RT ini. Sampai yang RW ini. Protes ke lurahnya. Tapi yang mana mas? Nanti yang fitnah RTRW memang orangnya bagus-bagus hari ini. Kuat-kuat. Nanti ada lagi masyarakat itu yang ngomong. Ku keluarganya Pak RT kabes yang dilebok no? Tapi juga ada RT yang menyampaikan sama RW. Lu ikut lu. Ustaz sampai no gak dipilih, gak dilebok, lebok no karena dini sosial. Itu ada. Nah makanya saya bilang. Ini ada sistem yang salah. Jadi jangan lagi ditentukan, diusulkan ke dini sosial. Duduk bareng sama RTRW-nya. Ada karak, ada ini. Ada poin-poin yang menentukan miskin. Pak RT-nya tanya. Orang ini masuk ini gak? Masuk ini gak? Tapi rapat bareng dengan lurah camat, dengan din sos. Dengan RTRW-LPMK. Kalau nanti mengatakan semua ini, mengatakan tidak. Tanda tangan. Clear kan? Sehingga saya ingin membangun Surabaya tidak dengan kata saling menyalahkan. Tapi Surabaya dibangun dengan kekeluargaan. Sehingga kita tahu sejatinya Sopo Sing gak duwe. Sopo Sing duwe. Ayo kita selesaikan masalah itu. Tapi Sing duwe. Ojo pura-pura jadi wongga duwe. Lagi itu lah. Sekarang kan KP mas. Dengan ada rutin lahu ini. Wah kira dia paksa untuk menjadi orang tidak punya agar rumahnya dibangun. Lu kan gak begitu. Ya hancur kalau kayak gini. Lu ini. Tapi saya juga sadar betul. Oh ada yang merubah paradigma ini. Ketika rutin lahu dibangun. Ada yang cepat-cepat jadi miskin. Orang rumahnya disogrok. Jak lugur. Jak dadian. Saya tahu. Dikasih tahu dan ada videonya. Tapi saya diem. Lah ini apa? Saya ingin merubah RTRW-nya. Juga ketika ada banjir. Sampah-sampah guna saluran. Kok tau Sing? Pak ini salurannya ano pak? Dibuka mas. Botol semua. Nutup KB. Tapi ngomong. Ini bukan dari saya pak. Dari saluran yang sana loh. Podoh kan akhirnya. Akhirnya kan ini saling menyalahkan. Dan ini yang saya ingin merubah. Memang benar-benar jenis dengan mas. Tidak populis. Tapi saya harus bisa merubah ini. Kalau ini tidak populis. Tidak saya merubah. Ya Surabaya kan selamanya menjadi begini. Nunggu Surabaya keleme. Pak Eri. Tiga kata pak. Tentang kota Surabaya. Surabaya itu. Saya punya tagline. Tidak bisa. Satu mas. Hebat. Surabaya itu. Dua kata lagi pak. Hebat itu ada artinya. Oh hebat itu ada artinya. Oke. Hebat itu adalah humanis. Karena hari ini. Orang Surabaya. Dengan RT, RW, LPMK. Kader PKK. Kader Surabaya hebatnya. Sangat luar biasa. Dengan kader-kader IPSMnya luar biasa. Karena apa? Humanis. Lihat sekarang mas. Kalau ada orang butuh. Korsi roda langsung datang. Kalau butuh korsi roda. Kalau Surabaya bergerak. Langsung kerja bakti. Berarti apa? Humanis kita sudah berjalan. Saling mengingatkan. Tidak seperti dulu yang terjadi. Sekarang berani saling mengingatkan. Itu sudah humanis. Yang kedua. Pemerintah dan kota Surabaya itu. E-nya itu adalah efektif dan efesien. Bagaimana setiap pelaksanaan. Setiap laporan kita selesaikan secara cepat-cepatnya. Jadi kalau tadi ada di grup 4kom. Pak Lampu PJU mati. Langsung semurup. Kalau ternyata sampai satu hari gak nyala. Pemerintah enang disi. Akhirnya kita tahu datang. Nah ini akhirnya efektif dan efesien. Karena apa? Efektif dan efesien kita itu. Kalau kita diawasi bersama. B-nya berakhlak. Karena hari ini Surabaya sudah dibangun dengan akhlak. Akhlakul karimah. Agama apapun itu. Dengan kampung Pancasila dan kampung Madani. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Yang A-nya adalah akutabel. Bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan apa maksudnya? Semua anggaran pemerintah kota bisa dipertanggungjawabkan. Karena pemerintah hari ini. Menyelesaikan kemiskinan. Stunting. Tidak hanya menggunakan anggaran pemerintah. Tapi menggunakan anggaran dari masyarakat melalui CSR. Melalui masyarakat yang melalui dana zakat. Sehingga apa? Dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat oleh Kristi Allah. Bahwa Surabaya tidak dibangun oleh pemerintahnya sendiri. Tapi Surabaya dibangun oleh kekuatan masyarakatnya. Kekuatan kebersamaan. Yang terakhir adalah T. Transparan. Tadi saya bilang. Wali kota siapapun yang meneruskan. Harus berani transparan. Dan berani. Kiro-kiro wah ini gak HP ini. Dikak nawargai. Lagi transparan mas. Meskipun sumpek asamalambung yona. Enggak. Karena delos yang aneh-aneh. Ya tapi kan kita harus siap. Dan hebat inilah. Yang saya bentuk hari ini. Berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di kota Surabaya. Hebat ini baru saya kasih nama di awal tahun mas. Akhir tahun kemarin. Ketika Surabaya sudah mulai berubah. Dan karakter-karakter inilah yang harus dirubah. Karena Surabaya sekuat apapun anggarannya. Tanpa kekuatan kebersamaan. Maka itu akan hancur. Surabaya sekuat apapun. Masyarakatnya. Tapi lewangi cuek. Tanpa ada rasa kemanusiaan. Tanpa ada bulminan nas. Sing kuat gak gelap menolong. Sing lemah. Yang punya rezeki tidak mau menolong. Yang tidak punya yang kurang rezekinya. Maka akan tiga tunggu lancurannya. Itu aja sebenarnya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Maturnuman mas. Semoga tetap istikamah ya Pak. Amin. Berdoa bersama. Dan saya berharap. Juga dengan Radio Suara Surabaya ini. Bisa merubah karakter. Karena saya tahu. Radio Suara Surabaya ini banyak pendengarnya mas. Amin. Jadi insya Allah saya yakin rubahlah karakter ini untuk orang Surabaya. Bukan untuk menjadi orang meminta. Rubahlah karakter orang Surabaya ini menjadi orang yang mau saling menolong. Rubahlah karakter orang Surabaya ini menjadi orang. Menjadi jiwa pemimpin. Yang jiwanya tidak meminta tapi memberi. Sehingga saling berkolaborasi dan bersinergi. Insya Allah Surabaya dengan Suara Surabaya juga akan jadi lebih luar biasa. Oke terima kasih. Maturnuman mas. Maturnuman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.